Benua Eropa kembali membeku, kota-kota besar tertutup lapisan es dan kehidupan modern terhenti oleh suhu ekstrem. Apakah mungkin kita akan menyaksikan zaman es baru? Bagaimana sains menjelaskan fenomena ini? Tetap di video ini, karena kita akan membongkar fakta-fakta ilmiah, mengejutkan tentang Eropa yang dikatakan akan kembali ke zaman es. Sebelum kita mulai tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel Kisah Edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menjadi topik perbincangan utama di seluruh dunia. Namun, bukti-bukti ilmiah mengejutkan baru-baru ini memicu diskusi yang lebih mendalam. Mungkinkah benua Eropa kembali memasuki zaman es? Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan sirkulasi lautan dan pergeseran pola iklim dapat membawa konsekuensi yang dramatis bagi wilayah ini. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu zaman es, bagaimana hal ini terkait dengan Eropa, dan apa yang harus kita persiapkan jika ramalan ini benar-benar menjadi kenyataan. Zaman Es atau Glacial Period adalah salah satu periode paling dramatis dalam sejarah Bumi ketika suhu global menurun secara signifikan, menyebabkan sebagian besar permukaan planet ini diselimuti oleh lapisan es yang tebal. Periode ini tidak hanya memengaruhi wilayah kutub, tetapi juga meluas hingga ke lintang tengah, menjadikan kehidupan di banyak tempat sangat sulit atau bahkan mustahil. Zaman es terakhir yang dikenal sebagai Zaman Es Pleistocene berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu, menandai transisi ke periode Holocene yang kita nikmati saat ini. Selama Zaman Es Pleistocene, lapisan es setebal beberapa kilometer menutupi sebagian besar wilayah Eropa Utara, termasuk Skandinavia dan Rusia, serta mencapai Eropa Barat. Bahkan Inggris dan Jerman pernah tertutup oleh es, sementara wilayah lainnya menghadapi musim dingin yang ekstrim sepanjang tahun. Fenomena ini tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga memaksa manusia purba dan hewan untuk beradaptasi secara dramatis terhadap perubahan lingkungan. Zaman Es terjadi akibat berbagai faktor yang kompleks, termasuk perubahan orbit bumi, dikenal sebagai Siklus Milankovic, aktivitas vulkanik yang masif dan perubahan besar dalam sirkulasi lautan. Siklus Milankovic melibatkan variasi dalam eksentrisitas orbit, kemiringan sumbu, dan presesi bumi, yang semuanya memengaruhi distribusi dan intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan planet. Aktivitas vulkanik juga dapat memicu pendinginan global melalui pelepasan debu vulkanik dan gas sulfur dioksida ke atmosfer, yang menciptakan lapisan reflektif terhadap radiasi matahari. Perubahan sirkulasi lautan, seperti melemahnya arus Atlantik Utara, Atlantic Meridional Overturning Circulation, atau IMOC, juga memainkan peran kunci dalam memicu perubahan iklim ekstrim. Tetapi, apakah hal seperti ini bisa terjadi lagi? Secara teori, para ilmuwan sepakat bahwa bumi saat ini sedang berada dalam fase interglasial, yaitu periode hangat di antara dua zaman S. Fase ini merupakan bagian dari siklus alami, dan artinya, zaman S berikutnya sebenarnya bukanlah hal yang mustahil jika faktor-faktor pendukungnya terpenuhi. Mengapa ramalan ini berfokus pada Eropa? Jawabannya terletak pada dinamika sirkulasi lautan yang kompleks, khususnya arus Atlantik Utara, yang dikenal sebagai Atlantic Meridional Overturning Circulation, IMOC. IMOC adalah sistem arus laut yang bertugas membawa air hangat dari kawasan tropis menuju pantai barat Eropa melalui samudera Atlantik. Sistem ini tidak hanya bertanggung jawab atas suhu yang relatif hangat di Eropa, tetapi juga memengaruhi pola cuaca global. Sebagai contoh, IMOC membantu menjaga keseimbangan termal antara belahan bumi utara dan selatan. Ketika arus ini berfungsi normal, ia mendistribusikan panas secara merata, membuat musim dingin di Eropa jauh lebih ringan dibandingkan wilayah lain pada lintang yang sama, seperti Kanada. Namun, melemahnya IMOC akibat perubahan iklim, mencairnya es di Greenland, dan masuknya air tawar ke samudera Atlantik dapat menyebabkan gangguan besar. Ketika salinitas menurun, kemampuan IMOC untuk menyelam dan menjaga alirannya menjadi terhambat. Jika IMOC terhenti sepenuhnya, dampaknya tidak hanya terbatas pada Eropa, tetapi juga memicu ketidakstabilan iklim global, seperti musim hujan yang tak menentu di kawasan tropis dan peningkatan badai di Atlantik. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa IMOC, sistem arus laut yang sangat penting, sedang melemah dengan laju yang mengkhawatirkan akibat dampak dari pemanasan global. Salah satu faktor utama adalah mencairnya lapisan es di Greenland, yang menyuntikkan sejumlah besar air tawar ke samudera Atlantik. Air tawar ini mengurangi salinitas lautan, yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan suhu dan densitas yang diperlukan, agar IMOC tetap berfungsi optimal. Ketika salinitas dan densitas terganggu, kemampuan IMOC untuk menyelam dan membawa air dingin ke bagian yang lebih dalam menjadi berkurang. Jika situasi ini terus berlangsung, para ilmuwan memperingatkan bahwa IMOC dapat berhenti total. Dampaknya akan sangat signifikan. Suhu di Eropa dapat turun secara drastis hingga beberapa derajat Celsius, membuat benua ini menghadapi kondisi yang mirip dengan zaman es. Selain itu, perubahan ini juga akan mengganggu pola cuaca global, memicu badai yang lebih parah, dan menyebabkan ketidakstabilan iklim di berbagai belahan dunia. Ancaman ini mengingatkan kita betapa eratnya hubungan antara sistem lautan dan iklim global. Apa kata para ilmuwan tentang kemungkinan ini? Studi dari Jurnal Ilmiah Terkemuka menyebutkan bahwa pelemahan IMOC sudah mencapai titik terendah dalam seribu tahun terakhir. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Nature Climate Change, pengukuran suhu dan pola arus menunjukkan bahwa sistem IMOC kini berada pada tahap kritis yang mendekati ambang batas kolaps. Beberapa model iklim yang dikembangkan oleh para peneliti, seperti di Potsdam Institute for Climate Impact Research, memperkirakan bahwa IMOC bisa berhenti total dalam beberapa dekade mendatang jika emisi gas rumah kaca tidak dikendalikan. Ketika IMOC melemah, Eropa Utara akan menjadi lebih dingin, sementara wilayah lain, seperti Afrika Barat dan Amerika Selatan, akan mengalami kekeringan ekstrim. Dampak dari runtuhnya IMOC ini bahkan diperkirakan akan memengaruhi pasokan pangan global. Karena, pola curah hujan yang berubah drastis dapat menghancurkan ekosistem agrikultur di berbagai wilayah. Para ilmuwan menegaskan bahwa fenomena ini bukan lagi spekulasi, melainkan ancaman nyata yang perlu segera diatasi dengan tindakan global yang terkoordinasi. Sebagai contoh, penelitian yang dipimpin oleh Potsdam Institute for Climate Impact Research menemukan bahwa jika AMOC runtuh, suhu di Eropa Utara dapat mengalami penurunan hingga 5 derajat Celcius dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan drastis ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan suhu, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Ekosistem alami akan terganggu dengan spesies flora dan fauna lokal yang tidak mampu bertahan dalam kondisi dingin yang ekstrim. Di sektor pertanian, musim tanam akan menjadi lebih pendek, menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan, dan meningkatkan risiko kelangkaan pangan. Tidak hanya itu, musim dingin ekstrim sepanjang tahun akan membawa dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan energi yang melonjak untuk pemanasan, hingga gangguan besar pada infrastruktur transportasi dan layanan publik. Bahkan, skenario terburuk memperkirakan bahwa sebagian besar wilayah Eropa mungkin akan mengalami kondisi yang menyerupai zaman es mini. Dengan salju yang turun sepanjang tahun dan es yang tidak mencair, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan peradaban modern. Meskipun ramalan ini terdengar menakutkan, ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah skenario terburuk. Para ahli sepakat bahwa mengurangi emisi gas rumah kaca adalah langkah utama untuk memperlambat perubahan iklim. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi dan industri, serta mendorong adopsi gaya hidup berkelanjutan seperti mengurangi konsumsi energi dan mendukung produk lokal yang memiliki jejak karbon lebih rendah. Selain itu, investasi besar-besaran dalam energi terbarukan seperti angin, matahari, dan hidroelektrik sangat penting untuk mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil. Pemerintah di seluruh dunia juga didorong untuk menetapkan kebijakan yang mendukung inovasi hijau, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang beralih ke teknologi bersih. Langkah lain yang tak kalah penting adalah merehabilitasi ekosistem alami seperti hutan dan lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Dengan kombinasi strategi ini, kita tidak hanya bisa memperlambat perubahan iklim, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Negara-negara juga perlu meningkatkan infrastruktur untuk menghadapi bencana iklim seperti membangun sistem pemanas yang lebih efisien, memperkuat tanggul dan infrastruktur anti-banjir, serta menciptakan jaringan distribusi pangan yang tangguh. Selain itu, investasi dalam teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dapat membantu menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi ekstrem. Yang tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan harus menjadi prioritas, termasuk kampanye sadar iklim dan program-program pelatihan untuk komunitas lokal agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Jadi, mungkinkah Eropa benar-benar kembali ke zaman S? Secara teori, jawabannya adalah iya, meskipun waktunya masih belum pasti. Fenomena ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk dinamika sirkulasi lautan, emisi gas rumah kaca, dan aktivitas manusia yang memengaruhi ekosistem global. Para ilmuwan menegaskan bahwa langkah proaktif seperti mengurangi emisi karbon, melestarikan hutan, dan menggunakan energi terbarukan dapat memainkan peran penting dalam mencegah skenario terburuk. Dengan tindakan yang tepat, kita tidak hanya bisa memperlambat perubahan ini, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi kehidupan di planet Bumi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kisah Edukasi. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga tahu tentang ramalan zaman S di Eropa. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak misteri alam semesta dan ilmu pengetahuan. Tetap jaga bumi kita, karena masa depan ada di tangan kita semua. Salam Edukasi Terima kasih telah menonton!